selamat menikmati momos tarisland biar dapat diskon yang banyak yuk langsung gas cekidot cek link di deskripsi 3, 2, 1 ini bisa tembus sampai 3K lumayan lah ya saya gak ngomong DPS Paladin itu GG banget enggak tapi bisa tembus sampai 3K lebih ya 3403 halo semua kembali lagi bersama saya Momos dan di video kali ini saya akan membahas tentang Paladin DPS untuk raid dan dungeon ya memang sangat-sangat jarang ya orang yang mau ya join sama kita seandainya kita main Paladin DPS untuk raid dan dungeon tapi berdasarkan request ya ada yang bertanya Bang gimana sih caranya dapetin damage gede banget kalau misalkan DPS ya DPM gede banget di dalam dungeon dan raid kalau misalkan kalian memang dibutuhkan sebagai seorang DPS soalnya memang gini ya teman-teman kebanyakan Paladin itu dipakainya tank aja ya kalau untuk sekarang ya saya gak tau kalau untuk ke depan seperti apa oke jadi kita akan langsung bahas walaupun sangat-sangat jarang digunakan pertama itu dari talentnya ya kita akan lihat talentnya jadi untuk PVP beda ya kalian inget ya karena saya sudah bikinkan video untuk kalian untuk build PVP-nya seperti apa kita akan mulai dari skill talent dulu baru status ya skill talent ya jadi skill talent yang saya gunakan seperti ini modelannya 3, 3, 3 terus yang ini 1 terus ini 2 ini 1, 1, 3, 3 yang ini 2 ini 3 ini 1 ini 2, 2, 2 ya ini alasan kenapa yang di bawah ini saya penuhin karena kita kalau di dalam raid dan dungeon ini bener-bener sangat-sangat butuh buff buat temen kita juga ya bukan cuma kita sendiri ya jadi kita nge-buff buat temen itu juga sangat-sangat penting kalau di dalam dungeon penjelasan yang kenapa saya menggunakan hanya 1 ini untuk fire glory-nya hanya 1 saya cuma mengambil persentasenya ya temen-temen ya ini sebenarnya kalau untuk PVP baru ini penuh ya kalau untuk PVP raid dungeon gitu kita lebih sustain DPS DPS kita itu lebih ibarat itu lebih rapi gitu lah ya atau lebih kontinu gitu kan jadi kita harus tetap pakai ini ambil aja persennya kalau misalkan kita matiin ini seperti ini itu dia gak akan dapat persen ya sangat-sangat rugi ya sayang banget terus yang kedua ini saya pakai 2 disini nyari 66% chance dapat di PM-nya ya oke kalian ingat ya kurang lebih seperti ini build-nya lalu yang shattering slam plus ini saya pakai 1 supaya itu aktif bonus damage-nya 10% ini selama 4 second kalau misalkan kalian gak naikin seperti ini itu gak dapat bonus damage waktu kalian ngelakuin shattering slam ya jadi ya otomatis tetap ya kita tetap butuh 1 aja jadi kurang lebih build talent-nya seperti ini oke yang kedua adalah build inscribe stone-nya kalian ingat ya jadi inscribe stone ini saya build untuk raid-nya seperti ini ya saya kasih nama IS itu karena core-nya nyala semua saya ada build yang core-nya gak nyala ya nanti itu untuk PVP ya sedangkan kalau untuk raid ataupun dungeon kalian itu lebih fokus nyalain semua core-nya ya kenapa udah harus dinyalain core-nya karena equipment kita seperti saya bahas di video kita kemarin dibahas di video saya kemarin equipment kita itu udah mulai bisa nambahin damage kalau misalkan echo of destiny-nya nyala ya dan bisa recharge echo destiny-nya kalau kalian misalkan belum paham kalian bisa cek di video saya kemarin tentang echo of destiny itu dan karenanya udah bisa nyala sekarang saya udah nyalain semua ya core-core-nya ini core-core-nya ini dan saya lebih fokus ke arah critical dan juga cooldown-nya sebenarnya kita juga bisa nyampe ya kita bisa nyampe juga kalau omni-nya ini kita juga bisa sampein juga kita bisa buka juga tapi dalam tanda kutip kalau untuk sekarang itu masih belum bisa ya jadi kalian kalau misalkan lihat atribut saya atribut saya itu sekarang crit 50% kalau untuk raid ini omni-nya cuma 4% ini sayang banget kurang 2% supaya kebuka skill talent-nya saya lihatkan habis ini ya jadi crit 50% omni 4% dan cooldown-nya pas 10% dan kalau misalkan kalian lihat di talent ya di talent ini udah kebuka ya kalian lihat ini yang 5 ini udah kebuka terus yang omni ini sayang banget kurang 2% dia gak kebuka karena saya buka yang core ya dengan dengan adanya saya buka core itu akhirnya omni saya karena gak cukup sampai 6% ya terus setelah itu cooldown reduction-nya udah pas 10% jadi dia kebuka 1,5 second reducing cooldown-nya saya sudah melakukan banyak test ya temen-temen untuk DPS dan DPM-nya saya sudah banyak melakukan test menurut saya kalau misalkan di raid yang paling sangat-sangat berfungsi atau berguna itu adalah build yang sekarang saya pakai ya kalian bisa gunakan build yang lain ya bisa juga itu semua tergantung preferensi orang masing-masing ya soalnya seperti ini ya temen-temen saya ada lihat orang yang gak naikin inscribe stone ini contoh yang gak naikin core sorry ya gak naikin core saya ada build yang crit omni ini kalau saya enable seperti ini itu core-nya saya gak nyala ya core saya gak nyala tapi tanda kutipnya tapi itu ada atribut saya itu kalian lihat ya ini nyampe semua crit-nya 50% omni 6% cooldown 10% jadi kalian kalau misalkan masuk di skill talent ini kebuka ya ini 5 ini 1 ini 1 untuk soft cap sekarang gak bisa ya gak mampu ya dalam satu-satunya itu bisa kalian nyalain core kalian nyalain core kalian itu dengan catatan ingat ya yang ini plat stone yang ini emblem yang ini itu harus kiri sama kanan ini nyala ya jadi kalian bayangin 50% yang kanan 50% ini salah-salah penting jadi 50% 50% kalau misalkan gak nyala kayak punya saya ini saya gak dapet ya saya berusaha re-roll terus gak dapet itu kalian gak bisa achieve yang kalau misalkan kalian mau main yang core-nya nyala kalian gak bisa achieve yang omni-nya sampai bisa jadi 6% ya sekarang oke jadi seperti itu ya kurang lebih ini adalah build menurut saya gak harus kalian ikutin tapi kurang lebih seperti itu ya oke kita akan langsung gas ya kita akan langsung gas kita akan coba DPS-nya bisa tembus berapa kalian lihat yang di atas-atas kanan sana oke kita mulai rotasinya 4 3 2 1 ulang lagi 3 2 1 3 2 1 sangat-sangat simple ya nah ini kalau 3-nya masih cooldown kalian bebas pakai skill-skill terserah ya terus kalian pakai 3 1 masih cooldown lagi 3 1 2 pokoknya usahain 3 ini yang paling penting duluan di cash ya jadi 3 oke 3 2 1 terus 4 lagi 3 ya masih bisa 1 1 dulu 2 masih muter 3-nya ya oke habis ini 3 1 dipakai aja 2 terus tetap urutannya kalian jangan rubah 3, 2, 1 itu menurut saya selama saya main ini itu yang paling enak ya tapi kalau cooldown kalian ingat kalau masih cooldown gak ada masalah kalian bisa pakai skill yang lain 3 2 1 1 ini bisa tembus sampai 3K lumayan lah ya saya gak ngomong DPS Paladin itu GG banget enggak tapi bisa tembus sampai 3K lebih ya 3.400 3 2 1 terus 5 lagi 1 ini masih cooldown oke sekarang 3 2 1 sekarang kita pakai IS ya sama kalau pakai IS kalian akan 1 1 2 terus 3 2 1 juga 3 3 1 trial rate 4 2 3 2 1 ulang-ulang terus ya ulang-ulang terus jadi seperti itu ya kalian lihat ya kalau misalkan pakai IS kita bisa sampai 3.600 ya kalau pakai IS kalau enggak paling ya kita mentep di 3.400an kalau gak salah tadi ya ya 3.400an oke kalian kalian ingat ya selalu ngelakuin itu kalau masih cooldown gak apa-apa kita langsung pakai ini 3 1 seperti itu terus ya ini sustain ya jadi sustain itu DPS nya itu dia itu gak kacau seperti itu ya mau gak mau karena paladini setahu saya kalau memang main DPS di raid di dungeon apalagi dia melee ya temen-temen ya kalian ingat ya apalagi melee itu kayak susah ya kadang-kadang kita harus ngindarin mekanik kita gak bisa hit jadi kita gak bisa dapat sustain DPS jadi dengan cara seperti ini kalian bisa dapetin sustain DPS nya untuk masalah rotasi itu sebenarnya terserah kalian itu tergantung kalian enaknya seperti apa kalau saya biasanya melakukan 321 terus setelah itu kalau bisa IS kita IS ya itu 321 seperti itu ya kalau bisa 321 itu lebih enak jadinya ya kalau mau dijelasin panjang-panjang lebar lagi itu kalau panjang lagi jadi kalian ingat ya kurang lebih buildnya seperti itu kalian lebih fokus di dalam crit dan cooldown kalau untuk omni itu saya lebih prefer ke dalam pvp ya kalau untuk omni ya dan nanti saya juga akan bikinkan kalian itu guide nya tentang pvp tapi itu nanti ya karena saya sudah pernah bikin sebenarnya untuk yang pvp ya oke mungkin videonya kali ini itu aja saya hanya menjelaskan tentang DPS paladin itu gimana ya rotasi dan atributnya ataupun gimana sih caranya kita achieve ibarat damage lumayan tinggi di dalam raid jadi gak useless useless banget lah oke jadi itu aja mungkin dari saya mudah-mudahan kalian dapat informasi yang berharga jangan lupa di like dan di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati